Pasukan Houthi Yaman dan Irak hujani kapal Israel dengan rudal, pada Kamis, 6 Juni 2024. Dalam operasinya itu, Houthi dan Irak menembakkan setidaknya 91 rudal. Akibatnya kapal Israel terbakar hebat saat mengirimkan bantuan senjata ke pelabuhan Haifa. Yahya Sarai menyatakan operasi militer gabungan berhasil menargetkan dua kapal yang terafiliasi dengan negara Zionis. Penampakan kapal Israel yang terbakar seusai dihujani puluhan rudal Houthi dan Irak itu beredar di media sosial, pada Jumat, 7 Juni 2024. Dalam video, terlihat nyaris seluruh badan kapal tersebut berselimut kobaran api. Asap hitam pekat juga tampak membumbung tinggi akibat serangan Houthi dan Irak. Dilansir dari Arab News, hal itu juga telah dikonfirmasi oleh pemimpin milisi Houthi Yaman, Abdul Malik Al-Houthi. Dalam laporannya, Abdul Malik Al-Houthi mengatakan bahwa pasukannya meluncurkan serangan gabungan bersama Irak, pada Kamis Fajar. Yakni dengan menembakkan 91 rudal balistik dan drone dalam 38 operasinya. Beberapa diantaranya pun diklaim mengenai kapal Israel yang tengah membawa bantuan senjata ke pelabuhan Haifa. Namun sayangnya Abdul Malik Al-Houthi tidak membeberkan nasib awal kapal tersebut. Kelompok Yaman Proiran itu mengatakan serangan itu bagian dari operasi yang bertujuan untuk memberikan Israel pelajaran atas serangannya di Rafah. Kelompok Yaman Proiran